Kita akan record, barangkali teman-teman nanti ada yang berhalangan ketika training berlangsung, bisa melihat recording-nya. Dan selamat belajar, kalau bisa teman-teman juga bisa sambil praktek ya, dua layar antara Zoom dengan aplikasi Hisis juga. Oke, Mas Denny silahkan. Oke, oke. Oke, kita akan mempelajari beberapa alat penukar panas, heater, cooler, heat exchanger, kemudian alat untuk mentransfer fluida seperti pompa, kompresor, expander. Dan kemudian nanti di akhir kita akan dua case study, pertama refrigerated dust plant dan juga case study steam power plant. Pension cycle steam power plant. Oke, kita langsung buka aja. Silahkan teman-teman buka materinya. Kita langsung buka. Gimana? Oke, kita langsung buka aja ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan langsung ini aja, langsung apa, diaktifkan mic-nya, kalau menantangnya biar diskusi lebih enak. Oke ya, ini hari kedua. Oke, jadi yang pertama kita akan mempelajari alat cooler dulu ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menurunkan suhu. Jadi cooler itu sebenarnya kalau dia cuma menyebabkan penurunan suhu tapi tidak menyebabkan perubahan fase, kita sebut cooler lah. Tapi kalau dia sampai mengubah fasenya, contoh dari gas menjadi liquid, disebut kondenser. Oke, kita case study-nya kita mulai ya. Jadi fit-nya ini merupakan saturated gas vapor. Jadi dia fasenya fit-nya itu berupa vapor, paraksilin, saturated gas, tekanannya 2 atm. Flow-nya itu 100 kg mol per hour. Nah, kemudian fit-nya itu melewati alat penukar panas berupa kondenser. Nah, artinya dia nanti fase keluarannya itu berubah menjadi saturated liquid. Dan kemudian alat keduanya setelah dia berubah fasenya menjadi liquid, terus alat keduanya itu pakai cooler yang bertujuan untuk menurunkan temperaturnya yang mencapai 50 derajat Celsius. Nah, berapa besar energi diperlukan untuk kedua alat tersebut? Sorry, balik. Bentar, maaf ya. Nah, seperti teman-teman. Nanti simulasi itu seperti ini. Jadi tadi kita punya fit, paraksilin, vapor, saturated vapor. Masuk alat pertama ke kondenser. Kondenser ini fungsinya adalah untuk proses kondensasi. Jadi yang semua itu dia vapor, gas menjadi liquid. Nah, pastikan liquid masih panas tuh. Baru abis itu di alat kedua diturunkan temperaturnya menjadi 50 derajat Celsius. Nah, kemudian ini tadi kondisi operasinya masing-masing, ya kan? Oke, nanti kita langsung mulai aja ya. Silahkan langsung dibuka HISIS-nya. Tanyu. Tunggu dulu. Agak lama. Oke. Oke, jadi kita pilih komponennya. Kemarin karena kita ulang lagi ya. Kita pilih komponen dulu. Kita add. Nah, karena ini komponen itu cuma paraksilin. Mungkin kalau ada yang masih, apa, mic-nya masih nyala, silahkan dimatikan dulu ya. Kayaknya masih ada yang masih nyala ya mic-nya ya. Nanti saya masuk ke forum chat. Oke, nanti kalau mau tanya, silahkan bertanya aja. Nah, paraksilin. Nah, ini ya, paraksilin. P-silin. Nah, kita add. Oke, kemudian kita pilih fruit package-nya. Karena paraksilin itu turunan dari hidrokarbon ya. Hidrokarbon, jadi kita masih pakai peng-Robinson. Peng-Robinson, kita pilih. Oke, kemudian kalau udah, kita masuk ke simulation. Oke, kemudian kita ambil ya. Kita ambil material stream. Nah, kita buat feed-nya. Tadi sesuai dengan, saya ganti nama dulu feed-nya. Feed. Oke, kemudian di soal tadi gimana? Nah, di soal dikatakan bahwa feed-nya itu merupakan saturated gas factor parasin. Jadi, asumsi dia paraksilin murni, tidak ada impurity. Tekanannya 2tm, flow-nya 100 kg mol per hour. Oke, kita masukkan ya. Berarti komposisinya, meskipun dia cuma paraksilin, harus kita tulis angka 1. Kita oke. Oke. Komposisi, edit, 1. Oke, udah ya. Unknow temperature. Oke, temperature. Temperature di soal ada nggak? Nah, perhatikan. Di soal itu tidak ada temperatur, tapi dia men-state bahwa mula-mula itu kondisinya sih itu berupa saturated gas vapor. Artinya apa? Artinya teman-teman nanti masukkan vapor parasinnya itu 1. Karena dia tadi gas. Kemudian tekanannya tadi 2tm ya. Maka dia akan, temperaturnya akan terhitung secara otomatis oleh si Hysys. 166,9. Nah, ini warnanya hitam ya. Artinya itu dihitung oleh si Hysys. Kemudian kita masukkan apa nih? Laju alirnya. 100 kg mol per hour. Oke. Itu berarti dimasuknya bukan di mesh flow, tapi di molar flow. Kita masukkan 100 kg mol per hour. Nah, udah ya. Sudah oke. Oke, kalau udah kita close. Nah, tadi alat pertama adalah condenser. Condenser ya. Nah, kita ambil di sini nih. Klik di common. Di palette nih ada common. Nah, ini ada namanya alat cooler. Ya. Sebenarnya cooler dan condenser itu defaultnya, template-nya itu sama. Nah, cuma bedanya nanti kalau condenser itu untuk perubahan fase, kalau cooler itu untuk penurunan temperatur. Nah, seperti itu. Kita ambil ya. Sini. Oke, warnanya masih merah ya. Oke, sekarang kita klik. Oke. Nah, saya bilang, setiap alat diasis, dia akan memberikan petunjuk apa yang harus kita isi. Contohnya yang ini. Yang ini kita bisa ya. Kita lihat tuh kotak di bawahnya itu ada. Oke, apa. List component pasien yang bagian mana ya. Nah, oke. Saya balikin dulu ya. Mas Lukman Hakim di klik properties, di component list. Nah, ini paraksilin nih. Ditulis. Search for-nya itu ditulis. Paraksilin. P-strip-silini. Nanti muncul. Nah, paraksilin nanti langsung bisa diambil. Semoga udah bisa nemu ya. Saya lanjutan lagi. Balik lagi ke simulasi. Oke. Kita membutuhkan feed stream. Oke, feed stream-nya. Klik inlet-nya. Tadi kita udah buat ya. Udah ada kan kita buat feed-nya nih. Ya kan? Berarti kita nggak perlu ketik lagi. Udah ada. Kita klik. Pilih aja. Feed. Oke. Kemudian dia requires product stream. Berarti produknya itu outlet-nya. Outlet-nya. Kita kasih nama apa. Misalkan out dari condenser. Nah, kita kasih nama juga lah alatnya. Condenser. Oke. Kemudian di sini ya. Inlet udah, outlet udah. Tapi dia masih ada apa nih? Commentnya nih. Require energy stream. Oke. Dia membutuhkan energy stream. Nah, itu di mana? Ini di sini. Yang saya bilang, palette itu ada dua stream-nya. Satu yang warna biru ini namanya material stream. Yang satu itu energy stream. Nah, yang saya bilang kemana itu energy stream itu? Isinya itu cuma besarnya energi. Entah itu dalam satuan KW, kilo Joule per hour, BTU per hour, segala macem. Nah, itu. Dan biasanya dia itu alatnya itu connect dengan equipment. Terutama equipment-equipment yang membutuhkan energi. Nah, seperti itu. Kita masukin nih. Key. Con. Nah, key condenser ya. Saya singkat aja. Oke. Nah, kemudian apa? Dia minta apa nih? Unknow delta P. Oke. Bisa kita masukkan. Kita langkah selanjutnya kita masukkan delta P. Nah, berapa sih delta P-nya? Kita lihat di soal. Ternyata apa? Delta P-nya itu semua di 5 PSI. Cara masukinnya di mana? Nah, perhatiin. Kan kita punya desain connection nih yang tadi kita nyambung-nyambungin stream-streamnya. Nah, masukin delta P, masukin di parameter di bawahnya. Nah, parameter. Kita masukin delta P-nya. Tadi kita delta P-nya berapa? 5 PSI. Nah, kita ganti satuannya. Kalau udah langsung PSI, langsung ketik aja. Kalau belum diganti satuannya PSI, PSI, PSI. Nah. Oke. Ya. Nah, kemudian apa di sini? Ada tulisan unknown duty. Tidak diketahui duty. Duty itu apa sih? Duty itu energi atau usahanya. Nah, kenapa dia belum bisa dihitung energinya? Karena kita belum men-state, ya, men-state kondisi keluaran dari si condenser ini. Nah, karena ini condenser, berarti dia itu diharapkan outputannya itu, fasenya yang semula tadi, vapor, inletnya vapor berubah menjadi liquid. Nah, cara masukinnya di mana? Ada dua cara. Teman-teman bisa klik nih, klik stream keluarannya, diklik. Nah, vapor praksinya, ya, vapor praksinya teman-teman tulis 0. Nah, langsung terhitung tuh. Nah, langsung terhitung, ya. Atau bisa juga, saya dilihat lagi. Kalau teman-teman males, buka, nah, dari sini aja. Tadi, lanjutin dari sini, ya, klik worksheet. Klik worksheet. Kemudian teman-teman lihat nih, fit keluarnya kan namanya out condenser, ya. Vapernya diganti angka 0. Langsung. Nah, berapa energin dibutuhkan? Ya, berapa energin dibutuhkan untuk proses kondensasi ini? Nah, bisa dilihat nih. Di sini. Bisa diklik, ya. Tuh, ini besarnya, satuannya. Atau, kalau misalkan mau tampil di depan kayak kemarin, show table. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi, bisa kelihatan, ya. Kebesarnya energin dibutuhkan. Oke. Kemudian, di soal, setelah keluar dari condenser ini, ya, condenser ini, ya, kan, masuk ke alat yang kedua, yaitu si cooler. Ya, cooler. Nah, cooler ini, kita ambil lagi alatnya sama, kayak tadi langkahnya sama. Kita ambil cooler. Nah, cooler, kita klik di sini. Oke, ya. Kemudian, kita klik alatnya. Nah, inletnya berarti tadi inletnya, inletnya dari, kita lihat dulu. Nah, inletnya dari si cooler ini merupakan outletnya dari si condenser. Nah, nama streamnya apa, nih? Nah, udah ada namanya out condenser, tinggal diklik aja. Out condenser. Oke, baru dia minta product stream, ya. Product stream, kita klik. Misalkan, out cooler. Kita ganti nama juga lah alatnya. Oke. Kemudian dia request energy stream. Sama, kita kasih nama. Key cooler. Kemudian apa? Unkenal delta P. Tidak diketahui delta P-nya. Oke, kita tulis delta P-nya. 5 P-si lagi. Nah, dia sama lagi tuh. Tidak diketahui energinya. Kenapa? Karena, apa? Kalau untuk menghitung energi, berarti kita harus tahu nih, perubahan fasenya. Atau perubahan temperaturnya. Nah, kalau di cooler ini, berarti kita harus men-state temperaturnya itu mau didinginin sampai berapa. Baru energinya bisa dihitung. Ya kan? Sama halnya nih, kayak kamu. Kamu butuh bensin berapa? Misalkan jaraknya itu antara 10 kilo berpergian sama 100 kilo, pasti kan bensin yang dibutuhkan juga beda. Sama konsepnya. Jadi, untuk menghitung energi di alat penukar panas, kamu harus men-state dulu perubahan apa di fit-nya. Entah itu perubahan fase atau perubahan temperatur. Kamu state. Baru setelah kamu state, si high-speed itu bisa menghitung. Dengan perubahan itu, berapa sih energi yang dibutuhkan? Nah, seperti itu. Nah, karena tadi kita cooler itu jadi 50 ya. Nah, caranya sama. Bisa lewat oksid di sini, masukin angka, temperaturnya jadi 50. Oke, langsung kehitung. Atau bisa di-click dari sini. Di-close tadi, langsung buka, di-click stream-nya, out cooler. Nah, ditulis langsung dari sini. Bisa juga. Jadi, ada dua pilihan. Kalau saya lebih suka lewat dari worksheet langsung, jadi nggak usah buka-tutup-buka-tutup. Kayak gitu langsung aja. Kita show table ya, energi berapa. Seperti itu. Nah, ini. Jadi, ternyata, kalau kita lihat, energi untuk proses kondensasi itu sebesar 3,63 x 10,6 kJ per hour. Sedangkan, energi yang dibutuhkan untuk proses penurunan temperatur, itu sebesar 2,25 x 10,6 kJ per hour. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Mungkin dua pertanyaan dulu, karena lumayan banyak materinya. Silakan. langsung. Silakan untuk langsung tanya aja. Oke, dua pertanyaan dulu ya. Jadi gini. pertanyaan pertama dari Mbak Nurika Andana. Oke, kalau kita masukkan di fraksinya bagaimana? Karena kan kuler hanya mengubah suhu, faset. Faset tetap, jadi faset tetap. 5 PSI, sorry, saya tanya dulu ya. Tadi 5 PSI itu ada di soal. Kalau dilihat di soal ini, saya masukkan nih, screenshotannya. Delta P-nya itu 5 PSI. Jadi, asumsi misalkan delta pressure-nya itu 5 PSI. Tapi bisa kamu atur lah, terserah. Intinya adalah, setiap, ketika suatu alat, suatu stream, melewati alat, bahkan, fluida kalau melewati pipa juga kan, pasti mengalami pressure drop ya, apalagi melewati alat. Nah, pasti dia mengalami pressure drop juga. Nah, pressure drop-nya ini, kamu asumsikan misalkan 5 PSI bisa, atau baik hitungan dulu bisa juga. Nah, seperti itu. Oke. Tanya dari Pak Nurika. Nah, jadi gini. Yang saya bilang. Di awal ini kan, saya kan masukinnya vapor praksi, karena tadi fungsinya, apa, asumsi saya adalah, alat penukar panas yang pertama ini, fungsinya sebagai condenser. Mengubah fase. Nah, mengubah fase ini, berarti vapor praksinya itu 0. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan nih, teman-teman nulis vapor praksi 0 di sini, saya buka PT Diagram deh, biar gampang. Diagramnya tadi, saya buka PT Diagram ya, biar paham konsepnya. Tempulok, ok, tempulok, tempulok, tempulok. Nah, ini gambarnya lurus karena apa? Karena dia cuma, bukan campuran ya, kalau campuran, dia pasti titik didi sama titik embunnya sama. Nah, di poin sama bubble poinnya sama. Nah, jadi gini, perhatiin teman-teman. Contoh, misalkan di titik yang saya tunjukin di sini, dia fasenya apa? Fasenya adalah, dia itu fasenya adalah gas. Tapi gasnya itu adalah gas lewat jenuh. Nah, itu. Kalau misalkan dia gasnya itu ada di sini, di deket-deket sama titik garis ini, garis biru ini, artinya apa? Dia saturated gas, atau saturated vapor. Kenapa disebut saturated? Karena dia mendekati garis perubahan fase. Istilahnya, kalau kamu simpelnya itu, orang saturated, orang jenuh itu, udah sekali dipengaruhi. Nah, sama, fluida itu ketika dia dalam kondisi saturated, ya, misalkan kita nyebutnya saturated liquid, berarti gas, apa, fluida tersebut, kalau dipanasin dikit lagi, udah muncul uap. Seperti itu. Sama, di sini ini kita nyebutnya, ini contoh di sini, liquid. Tapi di sini itu liquidnya itu, saturated liquid. Eh, sorry, sorry, cair lewat jenuh. Bukan saturated ya. Cair lewat jenuh. Nah, kemudian kalau dia liquidnya itu ada di sini, ya, berarti dia saturated liquid. Nah, di HSS ini, kalau kita masukin, contoh, ya, contoh, kita masukin fitnya ini, angka 1, dia 166. Jadi, ini itu kondisi itu, gasnya itu saturated. Kalau di grafik itu, dia itu di, dekat-dekat sama ini. Tadi temprat, tadi pressure-nya, 2 atm ya. Ya, sekitaran, di sini lah ya. Nah, di sini lah, ya, 2 atm. Nah, berarti dia kondisinya di sini nih. Nah, gasnya di sini dia. Nah, terus kalau misalnya dia tempratnya di luar, itu sama, gas juga, tapi dia, gas lewat jenuh. Nah, itu. Sama juga kalau misalkan liquid. Liquid tadi, kita, liquid tadi kan 1, eh, liquidnya kan 0. Artinya, kondisi fluida di sini, ini dia adalah, apa, saturated liquid. Nah, saturated liquid, pengen saya dinginkan kembali, biar dia menjadi, gas lewat jenuh. Nah, makanya saya butuh cooler seperti itu. Semoga membantu ya, jawabannya. Oke, oke, kita lanjut ya. Kalau udah, silakan di save. di save. Oke, kita pasi nama cooler. kalau udah kita buka selanjutnya. Nah, kemudian setelah cooler, ada namanya heater. Oke, heater. Oke, jadi heater di sini juga, fungsinya adalah untuk menaikkan suhu, tapi jika kenaikan suhunya itu menyebabkan perubahan fase dari liquid menjadi gas, disebut sebagai evaporator. Nah, fitnya adalah berupa ethylene glycol, temperatur 40 derajat celcius, tekanannya 2 atm, laju alirnya sebesar 1,5 ton per hour. Fitnya, akan dinaikkan temperaturnya menjadi 100 derajat celcius. Nah, berapa besar NGD butuhkan? Oke, jadi kita, ini ya, kita apa, kita, ambil dulu ya, kita ambil dulu, kita buat lagi new case, file, new case. Oke, kita add ya, sama kita add, cari ethylene glycol. ethylene glycol. Bentar, ini ethylene glycol. kalau sudah, ambil fleet package-nya, seperti biasa, kita add, pilih peng Robinson. Oke, kalau sudah, klik simulation. Oke, sama kayak tadi, pertama kita buat dulu feednya, ambil material stream, di klik, oke, kemudian, kita klik dulu ya, feednya, kasih nama, ganti feed, enter. Oke, kemudian, kita, komposisinya, kita edit, dia 100% ethylene glycol, di enter, kemudian di oke, kalau sudah oke, klik condition, dimasukin. Tadi apa tuh? Temperatur 40, 2 atm, 1,5 ton per hour. Oke, berarti, 40, 2 atm, laju alirnya, 1 ton ya, 1 ton itu berarti 1.500. Atau kalau misalnya 1,5 juga, 1,5 ton juga bisa nih, 1,5, pilih ton, ton per hour. Nah, 500. Sudah ya, oke. Oke, kalau sudah, tadi apa, di soal, dijelaskan bahwa, dia akan dipanaskan ya, dari 40 derajat, menjadi 100 derajat celcius. Oke. Oke, kita ambil ya. Kita ambil heater, di klik sini. Kemudian, kita klik, ganti nama, enggak ganti nama pun, enggak masalah ya. Sudah. Oke, inletnya sama, tadi udah ada ya, feed, outletnya, kita kasih nama, out, heater, kemudian, dia membutuhkan energy stream, kita kasih energy stream, key, heater. Nah, delta P, delta P-nya, kita samain dulu aja lah, 5 PSI, 5 PSI, 5 PSI, 5 PSI, terutama alat penukar panas, untuk bisa menghitung energinya, dia butuh perubahan apa yang terjadi di sheet-nya. Entah itu fase, atau perubahan temperatur. Kalian heater, tadi disoal, dia pengen temperatur keluarannya itu menjadi 100. Nah, caranya, langsung aja ya di worksheet ya, di klik 100. Tuh, nah, oke, muncul lah, besarnya energy. Kita, ini, kita show table. Nah, seperti itu. Nah, itu energy yang dibutuhkan. Sama ya, hampir-hampir mirip, cuma itu. Apa, panahnya doang, saya beda, kalau heater itu, panah energy itu masuk, artinya dia membutuhkan. Kalau yang cooler ini, kalau teman-teman lihat tuh, dia panahnya keluar, artinya dia melepaskan, membuang, membuang energy itu, cuma faktor, apa, faktor aja, faktor energinya. Kalau dia masuk ke dalam alat, berarti dia membutuhkan alat, kalau dia cooler itu, dia panahnya keluar dari alat, artinya dia melepaskan energy, melepaskan panas, seperti itu. Oke ya. Oke. Oke, kalau sudah, kita buka lagi. Kemudian, kita lihat lagi. Oke, sudah semua, bisa saya lanjutkan. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Oke, kemudian, nah, kita buka next slide. Oke. Oke, kemudian baru nih, yang tadi, apa, heat exchanger ya. Nah, exchanger itu adalah, fungsinya adalah, sebagai, apa ya, media transfer panas ya. Ini bukan media panas, sorry, bukan media pemanas, tapi media penukar panas, lebih tepatnya. Nah, di mana di dalamnya itu, terdapat, hot stream, dan hot stream, yang mengelihkan di bagian shell, dan tube, ataupun sebaliknya. Nah, terdapat rule of thumb, dalam pembelian fluide, masuk ke shell, maupun ke tube. Oke, seperti itu. Nah, di sini, di soal, di soal, fitnya, adalah paraksilen, temperatur 50, tekanan 3 atm, dan flow-nya sebesar 5 ton per hour. Akan dinaikkan temperaturnya, menjadi 150 derajat Celsius. Menggunakan pemanas berupa, saturated steam, yang temperaturnya, memiliki delta temperatur 5 derajat Celsius, dibandingkan dengan target, akhir temperatur parasilin. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, apa ya, konsep dasar, dari alat penukar panas, media pemanas, atau pemanas itu, temperaturnya itu, harus lebih tinggi, dari target, yang mau dipanasin. Contoh, misalnya kasus ini nih, paraksilen, ya, paraksilen, dipanasin sampai 150 derajat Celsius. Kalau kamu pakai nih, steam, steam dari hasil kamu, buat steam di kompor, ya kan, kompor kan berarti kan 1 atm, sedangkan mendidih di 100 derajat. Apakah bisa, memanaskan paraksilen, sampai 150? Nggak bisa kan, karena pemanasnya aja, ya, steamnya tadi tuh, steam dari kompor biasa ya, kompor gas biasa, itu kan cuma sampai 100 derajat. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang, apa? Kunci dasar dari perpindahan panas, salah satunya adalah, media pemanas harus lebih panas, dari target yang mau dipanaskan. Gitu pun sebaliknya, kalau kamu mau dinginin sesuatu, ya harusnya, media pendinginnya itu, temperaturnya harus lebih dingin, dari target yang mau didinginkan. Nah, seperti itu. Contoh, misalkan di pabrik nih, ada media pendingin menggunakan seawater. Nah, kamu ingin mendinginkan sesuatu, temperaturnya didinginkan sampai 40 derajat Celsius. Sekarang pertanyaan pakai seawater, bisa? Bisa. Karena seawater itu temperaturnya paling 30, 32 lah, panas-panas juga paling 34, ya kan, kalau laut lagi panas. Sedangkan tadi didinginnya itu cuma sampai 40, artinya masih bisa tuh. Tapi kalau misalkan fitnya itu mau didinginkan sampai temperatur misalkan 20 derajat atau 25 derajat Celsius, bisa pakai seawater? Nggak bisa. Karena seawater aja temperaturnya udah 32, 35. Bagaimana mau dinginkan? Nah, seperti itu. Jadi, harus tepat dalam pemilihan media pendingin ataupun media pemanas. Disesuaikan dengan target yang mau dipanaskan ataupun yang mau didinginkan. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Balik lagi ke soal. Berarti kalau dia 152 derajat Celsius dan deltanya 5 derajat, berarti kita akan menggunakan saturated steam yang temperaturnya itu 155 derajat Celsius. Nah, kemudian steam dimasukkan ke dalam sisi tube dan parasilnya masuk ke dalam sisi shell. Pressure drop di kedua sisi tersebut sebesar 5 psi. Berarti pressure drop di tube dan dieselnya itu 5 psi. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar flow steam yang dibutuhkan? Berapa banyak steam yang dibutuhkan? Dan kita akan memakai steam tekanan berapa? Nah, teman-teman harus ingat, steam itu temperaturnya beda-beda. Depend on dari pressure. Kalau teman-teman melihat steam table, dilihat. Ya, paling gampang satu ATM itu, steamnya itu temperaturnya 100 derajat Celsius. Tapi kalau tekanannya makin tinggi, otomatis temperatur saturated-nya juga akan naik. seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Oh iya, kita save dulu ya yang ini. Kita save. Kita kasih nama heater. Oke, kita file, new, oke. Seperti biasa. Bentar, saya minum dulu ya. Agak aus. Oke, lanjut. Oke, kita pilih ya. Berarti komponennya tadi ada parasilin dan ada steam. Steam itu air. Oke, parasilin. Nah, ini parasilin. Sama satu lagi apa? Air, water. Water. Kalau udah, list packet-nya. Tadi pake apa? List packet-nya Peng Robinson. Oke. Kita pilih Peng Robinson. Peng Robinson yang mana? Oke. Udah ya. Udah, kalau udah masuk ke simulation. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu dua arus. Nah, yang pertama kita kasih nama fit. Berarti ini sih px parasilinnya. Fit. Oke. Oke, fit. Nah, berarti komposisinya sama ya. Diedit. Nah, dia cuma parasilin murni. Berarti ini satu. Airnya nol. Dienter. Kemudian di oke. Nah, kemudian kondisinya tadi apa? Kondisinya 50 derajat 3 atm 5 ton ya. Oke. Berarti 50 derajat 3 atm 5 ton. Oke. 5 ton berarti 5000 kg per hour. Oke. Sudah oke. Fit-nya ya. Ini yang fit. Arus yang satunya lagi adalah si steam-nya. Steam inlet. kita kasih nama ya. Steam. Steam yang masuk. Komposisinya 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 adalah dia 100% air. Berarti parasilinnya nol sat tu. Oke. Kemudian di oke. Oke. kemudian dia nanya unknown temperatur. Oke. Tadi saya bilang steam yang kita gunakan adalah perhatiin apa? Saturated steam. Artinya artinya adalah vapor fraksinya kita tulis 1. Oke. Kemudian temperatur. Temperatur apa? Tadi kan udah saya bilang steam ini ya karena dia sebagai pemantas logikanya harus lebih panas dari target parasilin yang mau dinaikin temperaturnya. Nah si parasilin itu mau dinaikin sampai 150 dan di soal disebutkan bahwa delta temperaturnya 5 derajat lebih tinggi dibandingkan target temperaturnya si parasilin. Artinya temperaturnya adalah 155. Nah masukkan 155. Oke. maka apa? Akan keluar apa? Pressure-nya 5,36 atm. Jadi pertanyaan yang pertama ini tekanan steam yang digunakan berarti tekanan steam yang akan kita gunakan tadi adalah 5,36 atm. Nah seperti itu. Nah flow rate-nya berapa? Flow rate-nya nanti setelah kita simulasikan pakai light heat exchanger si high-sys akan ngitung balik seperti itu. Sekarang kita ambil heat exchanger. Nah ini heat exchanger di sini. Kita ambil. Bentuknya kan kayak gini ya cuma ini lingkaran sebenarnya bisa diganti bentuknya. Bisa klik kanan change icon. bentuknya bisa seperti ini. Tuh sama aja bentuknya kayak gini. Kalau mau nggak diubah bentuknya juga nggak masalah. Tapi secara fungsi sama cuma tampilannya aja icon-nya aja. Jadi kita klik ya alatnya. Biarkan yang perhatiin yang steam ini warnanya kan belum biru tua. Biarin aja dulu. Biarin aja dia masih warnanya itu biru terang. Nanti akan terhitung balik. Kita klik alat penukar panasnya. Saya pindahkan dulu biar kelihatan jelas. Nah kita ganti namanya heat exchanger. Oke. Oke. Nah dia membutuhkan feed stream. Oke. Nah perhatiin di high ini ada sisi cube ada sisi shell. Nah itu seperti apa? Mungkin kita sambil ini aja ya. Bentar. Buka bah Google kita lihat. Mungkin ada yang belum tahu ya shell and cube itu seperti apa. Tube. Seperti ini ya. Gambarnya mana? seperti ini bentuknya. Nah seperti ini bentuknya ya. Ini shell and cube nih. Jadi ada pipa-pipa. Nah ini kelihatan ada pipa-pipa. Itu cube-nya. Nanti di dalamnya itu ada cangkang shell-nya. Seperti itu shell and cube. Oke balik lagi. Saya close. kita balik lagi ke simulasi. Nah di soal disebutkan bahwa apa tuh? Steam masuk ke dalam sisi cube dan paraxilin masuk ke dalam sisi shell. Oke. berarti kita cube-nya cube-side inlet-nya adalah si steam in. Oke. Shell-side inlet-nya adalah si fit. Oke. Baru kita masukin nih steam in berarti di sini keluar jadi steam out atau ini ya condensate kondensate-nya. Condensate steam aja lah. Kemudian shell-side outlet-nya kan ini shell-side inlet-nya tadi si fit. Nah shell-side outlet-nya fit out. Kita kasih nama aja. Fit out. Oke. Kita udah masukin semua stream-stream-nya. Dia minta delta P. Unknow delta P. Oke. Kita masukin di delta P di parameter. Nah di soal disebutkan press drop baik di tube dan di shell itu sama-sama 5 PSE. Nah berarti kita masukin nih di shell-nya 5 ganti satuan PSE di tube-nya juga 5 kita ganti satuan ke PSE. Oke. Nah ini masih under specified. Nah under spesifikasi. Oke. pertama kita buka worksheet ya. Pertama tadi feed-nya itu kan di soal dari yang 50 menjadi 150. Berarti di feed-out-nya ini di temperaturnya kita ganti 150. Oke. Oke ya. Masih belum hijau juga ya. kemudian apa? Kemudian di soal ini ada kuncinya dikatakan bahwa kan steam steam itu sebagai pemanas. Yang kita ambil adalah latent heat-nya. Bukan panas sensible-nya tapi latent heat-nya. Artinya kalau latent heat-nya diambil si steam keluar dari alat penukar panas itu fasinya berubah dari semula-mula saturated vapor menjadi saturated liquid. berarti di kondensat steam-nya kita tulis vapor-nya itu 0. Nah maka high-sys akan mengitung secara otomatis termasuk berapa kebutuhan steam-nya. Ternyata steam-nya yang dibutuhkan adalah laju alirnya adalah 451,5 kilo per hour. Itulah steam-nya yang dibutuhkan. Seperti itu. silahkan ada yang mau bertanya dulu dari alat penukar tanah jadi kita sudah cooler, heater, dan heat exchanger. Silahkan yang mau langsung nanya langsung nyalain mic-nya aja biar bisa diskusi. Silahkan yang mau nanya langsung bisa nyalain mic-nya. Udah saya allow partisipan untuk hand-mood. Silahkan pakai mic ya biar enak nih. Biar asik nih. Pak Denny, saya alir nih, Kak. Iya. Tanya, Kak. Kak, ini kan kalau misalnya kita aplikasikan itu di UCNG ya, Kak ya. UCNG itu kan dia media yang dipanaskannya adalah natural gas ya. Natural gas itu dengan pressure di 200 bar gitu. Dan media pemanasnya itu adalah air gitu ya, Kak ya. Air itu suhnya yang dari 40 kita naikkan ke 80 biar dia bisa transfer ke media gas tersebut ya, Kak ya. Agar pada saat mewati regulator drop pressure-nya nggak tinggi gitu. Itu cara ngintunya gimana? Sama nggak ya, Kak? Gimana, Pak? Mungkin bisa ini saya nggak tahu karena saya nggak tahu si NG Pro saya kayak gimana. Mungkin bisa. Jadi dia itu airnya itu untuk? Si air ini adalah media pemanas ya, Kak ya. Untuk memanaskan gas. Jadi suhunya biasanya kita gunakan itu di 80 derajat Celcius, Kak. Karena ya airnya itu kita panaskan di suhu 80 derajat Celcius agar panas air itu berpindah ke gas ya, Kak ya. Oh, jadi si NG itu dipanasin menggunakan air media air media air dengan temperatur 80 derajat. Ya, karena fungsinya karena pada saat dia melewati regulator kan dari tekanan tinggi 200 bar ke 3 bar itu temperaturnya drop jauh ya, Kak ya. Kalau nggak ada heat exchanger dia kan bisa freezing ada gas hidrat di situ. Oke, oke, oke. Oh, oke. Nah, sekarang gini, Pak. Di lapangan yang Bapak yang data punya apa? Contoh, tadi kan temperatur airnya itu kan masuk 80. Ya, kan? Ya, betul, Kak. Nah, itu keluarannya kan pasti kan setelah dia diperpanasikan berarti kan temperaturnya turun tuh temperatur airnya. Nah, keluaran temperatur airnya berapa? Nah, itu yang temperatur airnya kita belum ada data ya, Kak. Paling yang kita ada data itu adalah temperatur gasnya, Kak. Jadi temperatur gas itu yang awalnya di lap 60 outletnya itu bisa turun jadi 19 atau 20 derajat, Kak. Oh, 19 20 derajat, ya. Setelah melewati ini, setelah melewati HA tersebut penukar airnya. Betul, betul. Jadi gini, pertama kan tadi kan dari 200 bar diturunin dulu tuh. Ya kan? Itu kan nanti ada tuh temperaturnya berapa. Berarti kan minus ya. Ya, dingin lah ya. Lalu dari situ dinaikin ke apa, ke mana? tadi? 19 ya? 19 ya? Betul, betul, Kak. Dinaikin ke 19. Nah, itu kan berarti kan kita bisa tuh ngitung energinya berapa. Nah, dari situ kita hitung balik aja. Laju alirnya? Laju alir airnya ada nggak? Berapa? Laju alir airnya itu sekitar 3 meter gigi kan ya? Ya, oke. Bisa lihat dari data sheet pompa lah ya. Kan pakai pompa dialirin kan. Nah, itu bisa. Nah, itu berarti nanti ngitung balik aja. Bisa sih itu dihitung seperti itu. Oke. Oke. Sebenarnya sih gini, Pak. Jadi, gasnya itu kan tadi kan dia kita tahu nih gasnya itu dari temperatur berapa temperatur berapa kan itu bisa hitung tuh energinya. Nah, energinya itu nanti kan dipanaskin menggunakan air. Airnya itu kan tadi 3 meter kubik. Masuknya 80. Nanti bisa hitung air keluarannya berapa temperaturnya. Seperti itu, Pak. Itu bisa disimulasikan menggunakan selencup. Seperti itu. Nanti sama. Si flow juga pengaruh ya, Kak ya? Flow dia punya flow airnya itu juga pengaruh ya, Kak ya? Di transfernya. Iya, ngaruh. Jadi, kalau misalnya kita ganti pompanya, misalnya pompa airnya semakin tinggi. Jadi, lebih bagus ya, Kak. Indahan panasnya. Iya, lebih bagus. Tapi, balik lagi. Temperatur apa? Tapi, tetap dijaga temperatur airnya tetap meskipun flownya nambah gede, tapi temperatur airnya tetap harus di-keep 80. Iya, iya. Kayaknya begitu. Oke. Iya, Kak. Masih, Kak. Oke. Terus, ada pertanyaan lagi. Apa nih? Nah, dari Mas Ade. Nah, itu kan dari soal langsung dikasih tahu DLKP bagaimana kalau dihitung. Jadi, gini. Kalau udah ada yang ngambil mata kuliah unit operasi perancangan heat exchanger, sebenarnya kan itu kan DLKP itu bisa dihitung ya dari geometrinya sih. Apa, heat exchangernya seperti apa. Ya kan? Karena kan gampangnya itu kan dia nanti bisa dihitung. Nah, itu kan kayak fluida mengelir di pipa, di cukup, di shell itu kan bisa dihitung tuh. Nah, itu bisa. Atau, misalkan kerja praktek di lapangan, dilihat aja PG-PG pressure indicator di lapangan. Delta P-nya berapa. Nah, itu dimasukin. Ya kan? Atau, lihat di data sheet-nya. Data sheet. Jadi kan kalau kita, ya data sheet-nya apa? Data sheet-nya kayak apa ya? Semacam, teman-teman kalau beli barang elektronik pasti ada lah ya. Kalau lagi unboxing dalamnya itu ada buku manual, terus spesifikasi alatnya. Nah, di situ sama. Heat exchanger juga ada. Nah, biasanya dia nyebutin tuh dari si vendor dia udah ngitung. Delta P-nya berapa. Nah, itu dari situ. Kalau itungan manualnya ada di buku Karen. Buku Karen atau buku lain, Carlson juga ada bagian perancangan alat penukar panas. Seperti itu. Terus pertanyaan dari Mbak Arnita, apakah kalau hot water itu, ah, kalau hot water berarti nggak ada perubahan fase, tetap liquid. Nah, seperti itu. Kalau untuk tipe flat end frame, bisa. Nanti itu detailnya itu nanti bisa di EDR, Mbak. Jadi kan kalau mbaknya udah download Aspen One Engineering, nanti ada EDR tuh. Exanger Design Rating. Nah, di situ bisa dipilih tuh tipenya. Shell and Chub K, Ketel Type K modelnya, atau plat HE, plat PHE, plat end frame. Nah, itu. Terus. Oke, pertanyaan yang bagus ini dari Mbak Nurika Andana. Mau tanya, ada nggak sih pengaruhnya kalau salah masukinnya ke Chub dan ke Shell? Sebenarnya kalau di high season sendiri, itu nggak ada ngaruh. Ya, nggak ada ngaruh. Nggak ada ngaruh sama sekali mau kita masukin tadi Steam-nya itu dibalik, dimasukinnya ke Shell, tapi itunya, apa, Shell, ya kan, nggak mengaruh. Hitungannya tetap sama. Nah, itulah yang saya tekankan di awal, kita simulasi ini yang perlu kita perhatikan adalah konsepnya, konsep prosesnya. Kenapa? Di soal itu saya minta Steam dimasukkan ke dalam Chub, perhatiin, tadi Steam-nya itu tekanannya 5 ATM, ya kan. Terus yang satu lagi, tadi si siapa? Si paraksilannya itu tekanannya cuma berapa? 3 ATM ya, kalau nggak salah. Ya, 3 ATM. Oke. Nah, salah satu rule of thumb ya, coba kalau teman-teman buka buku handbook ya, handbook, proses engineering design, equipment design, ya kan, di Carlson, ya nama buku, nama pengarangnya Carlson, itu buku untuk mendesain beberapa alat-alat proses, desain alat, nah salah satu ada sebab tentang keep exchanger dijelaskan. Spesifikasi fluida mana yang masuk ke Chub ataupun masuk ke Shell. Untuk fluida yang tekanan tinggi, diusahakan masuk ke dalam Chub. Kenapa? Perhatiin. Tadi kalau teman-teman lihat Shell and Chub ya, kita lihat ini. kita lihat gambarnya, perhatiin. Shell and Chub. Nah, contoh, kita lihat nih, Shell and Chub kan bentuknya kayak gini ya. Nah, bisa diperhatiin nih. Nah, bisa diperhatiin di sini ya. Fluida tekanan tinggi diusahakan dimasukin dalam Chub. Jadi dia masuknya ke dalam Chub-Chub kecil. Kenapa nggak di Shell? Perhatiin. Kalau misalkan tekanan tinggi kita masukin ke Chub, artinya kita hanya butuh material Chub yang kuat. Ya, yang kuat. Kalau misalkan kita masukin ke Shell, nah, artinya kita butuh material yang kuat itu nggak cuma di sisi Chub-nya doang, tapi di sisi Shell-nya juga. Nih, Shell-nya, tangkangnya. Butuh yang kuat juga. Itu contoh tekanan yang kedua. Kalau misalkan fluida-nya itu korosif, masukin ke Chub. Kenapa? Berarti kita butuh Chub yang material tahan korosif, sedangkan Shell-nya nggak perlu. Nah, kalau kamu masukin fluida korosif, masukin dalam Shell, artinya kamu butuh Shell yang tahan korosif, dan Chub yang tahan korosif. Nanti biaya pembuatannya, biaya fabrikasinya itu sangat mahal. Nah, seperti itu. Jadi, ada rule of thumb-nya. Nah, seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, ada lagi dari teman-teman yang pengen ditanyakan? Terakhir ya, dari terakhir, dari Mas Ali Amiruddin. Oke, nah, ini Mas, kalau di Aspen Hesis ini, kita yang hanya hitung adalah hit and mass balance. Kalau mau lebih detail lagi, kita pakai EDR, Aspen Exchanger Design Rating. Silahkan, kalau dibuka, nah, ini, Design and Rating. Nah, kalau di sini, nggak cuma bisa menghitung ini ya, menghitung berapa jumlah Chub, tapi, sampai geometrinya, jarak antar bafelnya, pitch-nya seperti apa, nah, itu bisa, nah, itu, contoh tuh. Nah, ini, kalau teman-teman lihat tuh, ada CLN2, nah, Flat Envin, Flat HE, semua bisa di-design, menggunakan EDR. Jadi, kalau teman-teman udah, apa, mendownload Aspen One Engineering, EDR itu sudah include di dalamnya, seperti itu. Nanti, EDR di sini, dalam mengambil desain, nanti mengambil data mass balance sama properties-nya itu dari Aspen Isis. Jadi, Aspen Isis itu, hanya menghitung si massive balance-nya. Ya, benar. kalau menghitung dimensi, pakai EDR. Silahkan. Tapi, kalau untuk simulasi, untuk training kali ini, kita nggak nyampe EDR ya, karena kita masih basic. Silahkan teman-teman kembangin sendiri. Tulis aja, coba Aspen IDR. Nah, bahkan Aspen IDR itu bisa sampai mengeluarkan gambar. Nah, ini seperti ini contohnya nih. Nah, gambar ini itu sampai keluar, seperti itu. Saya buka YouTube. Nah, Silahkan nanti di EDR ya, untuk detail desainnya. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya di-close dulu. Oke, passenger udah. Oke, sekarang kita lanjut ke alat rastor fluida. Kita ada pompa, kompresor, dan expander. Bukan Mitsubishi expander ya. Ini expander. Oke, sekarang kita ada pompa nih. Pompa, kita fit-nya itu berupa air, water temperatur 35, tekanan 1 atm, flow rate-nya 1000 kg per hour, tekanan di chatnya itu, tekanan keluarannya itu 5 atm. Nah, berapa energi yang dibutuhkan? Asumsi efisiensi pompa sebesar 75%. Oke. Ini kita, jangan lupa kita share. Share. Tadi namanya apa itu? HE ya, heat exchanger. File new gas. Oke, sekarang kita add. Berarti ininya cuma air, water. Klik. Oke, kemudian fluid package-nya. Oh ya, fluid package-nya kita pakai asme steam aja. Ya, asme steam. Karena asme steam sangat powerful untuk simulasi steam power plant, air, segala macam. Nah, ini kita pilih. Oke, kalau udah, ke simulation. Kita ambil fit-nya. Oke, kita klik. Biasa, kita ganti nama. Fit. temperaturnya berapa? 35. Oke, tekanannya 1 ATM. Laju alirnya 1000. 1000 kilogram per hour. Oh, komposisinya saya lupa. komposisinya ya. Edit 100% air. Oke. Sudah. Oke, kalau udah, ambil pompa. Oke. Pompa habis itu di klik. Fit. Outlet-nya diskat ya. Diskat. Pam. Ini aja. kita ganti nama lah ya. Pump. Nah, requires energy stream. Membutuhkan energy stream. Kita kasih nama. Key, apa nih? Energy pump. E-pump. Energy pump. Nah, unknown duty. Tidak diketahui duty energinya. Oke, kita buka dulu. Nah, di soal, asumsinya itu efisiensi itu 75%. Nah, berarti kita masukkan efisiensi 75%. Cara masuknya di parameter. Nah, jadi, perhatiin di sini ya, ada adiabatic efisiensi. Jadi, default-nya high-sys itu sudah men-state di awal efisiensi itu 75%. Nah, jadi, kalau misalkan diminta efisiensi 5%, sebenarnya itu udah default-nya high-sys 5%. Tapi, kalau mau kamu ganti pun bisa. Nah, seperti itu. Nah, terus, untuk bisa menghitung energinya, balik lagi. High-sys, supaya bisa menghitung berapa energi di sebuah alat, kita harus men-state terlebih dahulu perubahan dari sifitnya. Nah, kalau tadi, HE, perubahan temperatur, fase. Nah, karena ini pompa, perubahan pressurnya. Nah, di soal disebutkan pressure di saatnya itu naik menjadi 5 atm. Artinya, teman-teman, masukkan di worksheet, nah, masukkan di sini di saat pompanya. tekanannya jadi 5 atm. Maka, energinya langsung di-terhitung. Nah, Nah, kalau dekatin bisa kelihatan ya. 543,7 kJ per hour atau powernya itu sekitar 0,151 kW. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu caranya. Ya, kalau sudah, di-save. Oh ya, nanti untuk pertanyaan ini, ini aja, kita rapelkan dulu, kompresor, expander, semua alat transfer pulida, ya kan, baru abis itu buka pertanyaan. Ya, biar, ini, biar sekalian. Kita save. Pamp. Oke, lanjut. Oke ya. Oke, ini aja dulu. Kompresor belakangan dulu, kita ini dulu aja. Expander dulu, karena masih kalau di expander ini pakainya steam. Jadi bisa pakai yang simulasi tadi. Jadi nggak usah bikin simulasi baru, nggak usah new case lagi. Kita lengkap dulu ke case 3, baru abis itu ke expander. Setelah expander, baru kita balik lagi ke kompresor. Nah, ini expander adalah fungsinya itu sebagai alat untuk menurunkan tekanan. Tekanan dari gas yang masuk, sehingga didapatkan energi dari proses depresurisasinya tersebut. Nah, itu. Ya, teman-teman kalau melihat steam turbine, segala macam, itu contoh expander. Nah, itu seperti itu. Nah, soalnya adalah feed-nya itu merupakan 1 resist steam pada tekanan 40 atm. Flow rate-nya adalah 40 ton per hour. Masuk ke expander sehingga tekanannya turun menjadi 1,5 atm. Berapa energi yang diserikan dari expander? Nah, asumsinya efisiensinya 75%. Defaultnya ISIS aja, nggak usah diubah dulu. Oke, sekarang kita balik lagi ke simulasi. Di sini aja, lanjutin di sini aja. Nggak usah buat new case, kita pakai yang di sini. Karena tadi sama-sama fluidanya adalah air, dan juga sama-sama menggunakan asme steam. Jadi di sini aja, nggak masalah. Oke, kita ambil dulu ya. Oke, kemudian apa nih? Tekanannya 40 atm 40 ton per hour. 40 atm. Oke, mass flow-nya 40 ton per hour. Ton per hour. Oke, komposisinya, jangan lupa, air 100%. Oke. Nah, tadi karena dia 1 rated vapor, 1 rated steam, ya kan? 1 rated steam, 1 rated vapor, berarti vapor paste-nya itu kita tulis 1. Nah, itulah temperaturnya. Temperatur steam-nya itu 251,1. Nah, kemudian masuk ke mana? Ke dalam expander. Expander yang mana? Ini, dilihat. Kalau di palette, di common, ada nih, didekatin expander. Kalau udah, diklik, ditaruh. Seperti itu. Kalau udah, diklik expander-nya. Agak dinama lah, ya. Turbin aja lah, ya. Steam Turbin. Biar enak, biar familiar. Steam Turbin. Oke. Dia minta feed-nya, inlet-nya. Inlet-nya berarti apa? Steam in, ya. Hati-hati, ya. Di sini kan ada dua nih, discharge sama steam. Kita pakenya steam in, ya. Inlet-nya. Steam in. Kemudian, produk ininya, steam out, ya. Nah, dia membutuhkan energy stream. Oke, energy stream-nya kita kasih nama. Energy Turbin. Eh, Turbin. Oke, energy Turbin. Gak apa-apa. Nah, unknown duty. Nah, balik lagi. Sama. Supaya bisa menghitung berapa besar energi yang didapatkan, kita harus mencetak terlebih dahulu. Perubahan apa yang terjadi dalam steam-nya. Kondisi operasinya. Di soal steam-nya itu setelah keluar dari Turbin, tekanannya turun dari yang 40 ATM menjadi 1,5 ATM. Buka di worksheet, masukkan angka 1,5 ATM di stream-out-nya. Nah, maka energy Turbin akan terhitung secara otomatis. Nah, ini show table. Atau setara dengan berapa tuh? Kalau di lihat ya, teman-teman lihat tuh, 1,654 x 10 pakat 7 kilojoule per hour, atau kalau dalam KW itu 4.593 4,59 megawatt. Nah, seperti itu. Itulah energi yang didapatkan dari proses Turbin steam yang masuk ke 40 ATM keluar menjadi 1,5 ATM. Seperti itu. Oke ya. Oke. Nah, kemudian, kalau udah, di-save. Udah, kalau udah di-save, kita buka lagi soal, balik lagi ke case sebelumnya. Compressor. Oke. Jadi, fit-nya ini adalah metan gas. Metan, metan 100%. Fluorin itu adalah 10 mm CFD, milimetrik standar kubik fit per day. Itu singkatannya dari MMCFD. Tekanannya 5 ATM, temperaturnya 30 derajat Celsius. Akan dinaikkan pressernya menggunakan kompresor, hingga tekanannya menjadi 50 ATM. Nah, skemanya ada dua. Satu, menggunakan single step compressor. Metode kedua, menggunakan double step compressor. Dengan step pertama, dinaikkan hingga 20 ATM. Kemudian masuk ke intercooler, didinginkan hingga 35 derajat Celsius, presser drop 5 PSI. Terus, step kedua-nya dinaikkan hingga 50 ATM. Nah, komparasi ya. Berapa? Nih, gampangnya gini. Jadi, ada dua. Ini metode pertama. Langsung saja. Satu kompresor langsung dinaikin. Nah, metode kedua, dia bertahap dinaikinnya. Jadi, pertama dinaikin dulu ke 20 ATM. Setelah dinaikin ke 20 ATM, diturunkan temperaturnya menjadi 35, baru dinaikin lagi ke tekanannya, hingga mencapai tekanan 50 ATM. Jadi, kalau yang pertama ini, langsung saja. Nggak ada single step. Kalau ini double step. Nah, seperti itu. Nanti kita compare tuh energinya seperti apa. Seperti itu. Oke, kita close dulu aja ya. Kita new case. File new case. Bentar. Tunggu. Oke, sudah. Bentar. Saya permisi minum dulu. Oke. Sekarang kita pilih dulu add komponennya. Karena dia metan murni, kita pilih metan doang. B-packetnya kita pilih apa? Peng, Rob, Vincent. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke simulation. Oke, simulation. Simulation. Nah, sekarang kita fit-nya. Fit-nya. Kita buat fit-nya dulu. Oke, fit-nya. Kita klik. Nah, ini fit-nya ya. Fit 1. Komposisinya adalah 100%. Metan. Kita tulis 1. Enter. Oke. Kemudian kondisi. Kondisinya. Kondisinya berapa tuh? Tekanannya 5 atm ya. Tekanannya 5 atm. Oke. Tekanan 5 atm. Kemudian temperaturnya berapa? Temperaturnya 30 ya. Temperaturnya 30 derajat. Kemudian kemudian lagi. Flow-nya, flow rate-nya adalah 10 mm CFD. 10 mm CFD dimasuknya di molar flow. Nah, teman-teman klik 10. Dan ini di sini ada mm CFD. Nah, ini ada ya mm CFD. Jadi nanti nyari MCFD itu adanya di molar flow, bukan di laju alir masa. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kalau udah, kita close. Nah, tadi ada 2 metode. Kita lakuin metode pertama dulu. Metode pertama, pakai sekali aja. Nih, yang ini. Langsung nih, 1 kali kompresor langsung dinaikin ke 50 atm. Nah, kita lihat. Apa yang terjadi? Kompresor. Kompresor itu alatnya di samping expander. Ya, ada namanya kompresor. Diklik, ditaruh. Nah, kemudian kita klik kompresornya. Nah, dia membutuhkan feed. Kita dengan feed 1. Kita kasih nama, apa, out ya. Out 1. Terus, require energy stream. Oke, kita kulis. Ecom 1. Oke, tidak diketahui duty-nya, energi-nya. Kenapa? Karena kita belum men-state. Tekanan itu dinaikin mau sampai seberapa. Bukannya di worksheet. Worksheet, kita masukin. Tekanan keluarannya itu berapa pengennya? Nah, jadi 50 atm. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, kita perhatiin, berapa sih energi yang dibutuhkan? Ternyata, energi yang dibutuhkan adalah 4,951 x 10.6 kJ per hour. Atau 1.375 kW. 1,37 megawatt energi yang dibutuhkan. Dan temperatur keluarannya ini jadi 270,5 derajat Celsius. Jadi, ya kan kita tahu ya, proses kompresi itu akan menyebabkan kenaikan temperatur ya untuk digas. Nah, sama seperti itu. Nah, ini metode yang pertama. Oke, kemudian ada metode yang kedua menggunakan dua tahap dengan di tengah-tengah itu ada intercooler pendingin. Ya, intercooler pendingin. Oke, kita ini, kita kita lakukan. Ambil lagi. Nah, perhatiin. Berarti fit yang ini, 1 dan 3 ini, ini tuh kondisi operasinya sama. Sama juga nih yang saya ambil, yang saya lagi ambil. Jadi, arus nomor 1 sama fit 1 ini, ini sama. Nah, kalau teman-teman males buat ngetik lagi, ya, bisa nggak sih tinggal langsung copy-paste? Bisa. Nah, teman-teman klik nih, define from stream di bawah sini. Ada ya? Define from stream. Di klik. Nah, pilih. Disamainnya kayak apa? Kayak tadi fit yang nomor 1. Skema 1. Metode 1 tadi. di oke. langsung berubah sama tipikal dengan yang tadi fit 1. Tanpa perlu kita ketik-ketik lagi. Seperti itu. Kita ganti nama aja ya. Fit 2. Nama streamnya. Biar nggak bingung. Fit 2 ini dia pertama masuk ke kompresor yang pertama. Kita pilih. Kompresor yang pertama. Kita klik. Oke. Sama dia membutuhkan fit-nya. Fit-nya itu tadi namanya adalah fit 2 ya. Fit 2. Oke. Kita pilih fit 2. Dia membutuhkan produk. Oke. Berarti nanti apa nih? Dia kan akan to intercooler ya. To cooler. Nanti kan keluarnya menuju cooler. Kita kasih nama to cooler. Oke. Terus dia membutuhkan energy stream. Kita kasih nama I. Kompresor 2. Nah. Sama. Tidak diketahui duty energinya. Nah. Oke. Soal disebutkan bahwa apa? Pada metode 2 ini double step kompresor dengan step 1 dinaikkan hingga 20 atm. Jadi outlet dari kompresor yang pertama ini 20 atm. Kita masukkan 20 atm. Worksheet. Masukkan 20 atm. Oke. Cuar ya. Langsung running. Oke. Bisa kita cek nih. Kita ini aja deh. Kita shortable ya energinya. Nah. Ini segini. Ini segini. Ini. Ini kita shortable juga. Nah. Shortable juga. Ini kita shortable juga. Oke. Dipindahin samping. Oke. Kemudian keluaran dari kompresor yang pertama masuk ke didinginkan. Menggunakan intercooler. Oke. Berarti kita ambil cooler. Tadi. Udah kan cooler kita ambil. Taruh di samping sini. Kita klik. Nah. Inletnya berarti to cooler. Outletnya berarti out cooler ya. Out cooler. Namanya. Oke. Require energy stream. Kita tulis. E cooler. Delta P. Dia minta delta P. Di soal ada delta P-nya. Ada ya. Pressure drop-nya di intercooler itu 5 psi. Oke. Kita masukin 5 psi. Oke. 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 Kemudian. Uncannoduty. Sama. Kita pengen temperatur keluarannya itu. Jadi berapa? Jadi tinggi negara 35. Oke. Kita masukkan. 35. Oke. 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 Kalau sudah. Close. Nah. Kita lihat nih. Energi di coolernya berapa. Show table. Oke. Baru setelah itu kita ambil kompresor yang kedua. Kita ambil. Kita klik sama. Berarti inlet-nya adalah out cooler. Ini outlet-nya kita nama out com 2. Oke. Sudah. Kita kasih nama. Energi-nya itu e com 3. Uncannoduty. Oke. Karena kita belum masukin. Kita pengen tekanannya keluar. Jadi 50 atm. Nah. Langsung. Kehitung. Secara otomatis. Kita. Show table. Energinya berapa. Oke. 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 Jadi kita sudah melakukan simulasi. Nah. Kita sudah melakukan dua metode. Naikin. Naikin tekanannya dengan menggunakan satu tahap. Langsung ke 50 atm dengan menggunakan dua tahap. Di tengah-tengahnya ada intercooler. Seperti itu. Nah. Seperti itu. Silahkan. Kalau ada yang mau nanya. Kalau secara total energinya. Kalau kita cuma sekali itu. Energi di kompresor itu 4,95. 4,95. Kilojeperator sekitar. Nah ini. Kalau dua kompresor itu. 2,69 plus 1,7. Ya. Masih ini lah ya. Masih di bawah lah. Masih di bawah dari sekali ini. Tapi memang tambahan ini kita butuh cooler. Cooler pendingin. Seperti itu. Oke. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Kak. Ya. Ya. Untuk ini Kak. Energi ya. Untuk energi itu kan dia satuannya kan kilojoule per jam. Itu kan bisa dikonversi ke kilowatt. Ya. Betul. Berarti untuk menaikkan energi segitu itu kita kalau di alat harus menggunakan motor lah kompresor. Itu dengan energi yang segitu Kak. Gitu. Atau gimana Kak? Ya kurang lebihnya segitulah estimasi energi yang dibutuhkan. Atau mungkin ada faktor. Sertifaktor ya. Nah gini. Kalau di alat itu kan dia ada efisiensinya berapa persen ya. Ini kan asumsinya efisiensi semua 75 persen. Nah itu nanti dimasukin lagi aja. Karena kalau efisiensinya contoh. Ini efisiensinya saya. Saya apa? Saya turunkan ya. Misalnya 50 persen ya. Maka energi juga beda tuh. Naik. Nah itu. Nah itu. Makanya balik lagi. Di alat itu. Di lapangan alatnya itu efisiensinya berapa? Efisiensi by design itu berapa? Seperti itu. Terus apalagi yang pertanyaan. Nah dari Mas Dika nanya. Milih single state. Nah kalau pertanyaannya ini sebenarnya dari pertanyaan Mas Dika ini. Kalau misalkan belajar termodinamika. Itu kita mempelajari tuh sistem kompresi. Nah umumnya. Kalau misalkan buat naikin dari tekan rendah langsung ke tangan tinggi. Di industri itu biasanya pakai multi-stage. Bukan single state. Karena kalau multi-state itu dia energinya sangat besar. Sangat besar. Dia butuh bertahap. Dan di tengah-tengahnya itu butuh namanya intercooler. Kalau di pelajaran termo itu dipelajar itu. Itu ada tuh teorinya. Di buku termodinamika ada kenapa harus ada intercooler. Seperti itu. Karena itu untuk nah ini. Nah seperti ini nih. Dia jadi bisa mengurangi energinya. Nah itu. Kalau dia langsung. Tanpa intercooler segini. Tapi kalau dengan intercooler dia bisa turun. Nah seperti itu. Itu ada sih. Apa? Ada itu hitungannya lah. Nah itu. Itu ada teorinya. Nah seperti itu. Jadi biasanya kalau di industri itu. Kalau udah di tekanan tinggi itu pasti multi-stage. Terus ditanya jenis pompa. Nah kalau di sini. Di simulasi ini. Kita nggak bisa. Nggak ada pilihan jenis pompanya apa. Seperti itu. Cuma itu aja sih. Cuma coba. Jadi kita cuma di sini ngitung secara hit mass balance-nya. Paling cuma bisa itu. Bentar. Saya buka dulu ya. Contoh yang kompresor. Palingnya ini. Reciprocating screw kompresor ada. Nah operating mode-nya. Nah ini. Paling itu aja sih. Tapi ya nggak terlalu spesifik sih. Ini intinya sih. Kalau di sini itu kita cuma ngitung hit mass balance-nya lah. Nah itu. Estimasi aja. Pendekatannya. Nanti bisa ini. Bisa dicocoknya dengan daftar lapangan. Nanti kita sesuaikan. Seperti. Tapi ada nih di sini. Kalau untuk pompa sih. Setahu saya pompa itu nggak ada pilihan ya. Setahu saya. Coba. Lama ini sih pompa. Pompa itu. Nggak ada pilihan sih dia. Nggak ada pilihan kalau pompa. Kalau kompresor tadi ada. Kalau misalnya pompa nggak ada. Nggak ada pilihan. Oke. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Semoga bisa terjawab ya. Pertanyaan dari Mas Dika dan Mas Chris. Oke. Kalau nggak saya lanjut ya. Siling kompresor nggak bisa. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Dari. Nanya siling kompresor itu nggak bisa. Nggak bisa disimulasikan. Siling di kompresor nggak bisa. Nggak bisa dimasukkan. Nah itu. Nggak bisa kita di. Ini. Kita cuma bisa ngitung itunya aja. Apa. Hit mass balance-nya aja. Nah seperti itu. Tapi basically hit mass balance itu nanti penting buat desain alat-alat lain. Sizing segala macam. Nah seperti itu. Oke. Oke. Kalau udah kita save ya. Kita new case. Oke. Itu suara siapa ya? Mungkin bisa dibantu admin untuk di mood. Oke. Thank you. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah kita masuk refrigerated gas plan. Due point control. Nah ini. Ini adalah proses flow diagram. Ini pengolahan natural gas dari sumur sampai bisa dihasilkan kondensat, dihasilkan natural gas untuk dikirim ke customer. Nah seperti itu. Closetnya ini saya dapatkan dari kenalan saya orang Petamina Medco. Medco Tomori. Medco Tomori di Sulawesi. Jadi di sini itu prosesnya. Nah yang akan kita simulasikan adalah kita plan di ujungnya ini. Namanya itu sectionnya itu due point control. Jadi ada beberapa area di pengolahan. Pertama area separator pertama. Terus ada yang sweetening, ada yang day duration, kompresi, kondensat stabilizer. Nah yang terakhir ini. Contoh yang terakhir ini. Natural gas sebelum dikirim ke customer melalui pipeline. Kita masukkan dulu ke unit due point control. Nah ini di sini. Silahkan ya sambil dibaca. Jadi plan ini tujuannya itu untuk mendapatkan due point hidrokarbon gas yang dinginkan. Nah diharapkan hidrokarbonnya itu memiliki due point serendah mungkin. Jadi kita menghindari due pointnya tinggi. Karena lebih mudah terkondensasi seperti itu. Nah kemudian pit gasnya itu temperaturnya 60 derajat Fahrenheit. Tekanan 900 PCA. Flow rate-nya 3.105 pound mole per hour. Ini komposisinya dari nitrogen, H2E, CO2, C1 sampai C7. Nah ini nanti simulasinya. Jadi nanti fitnya ini masuk ke separator yang pertama dulu. Nah kemudian keluar vapernya ini masuk ke heat exchanger. Exchanger di sini fungsi sebagai pre-cooler. Pendingin awal. Nah pre-cooler, keluar, masuk ke cup, keluar, masuk ke chiller. Nah setelah keluaran dari chiller ini, chiller masuk ke LTS. LTS itu singkatan dari low temperature separator. Nah karena dia dingin nih gasnya dingin, dipakailah untuk media pre-cooler di sini. Tujuannya apa? Untuk mengurangi energi yang di chiller. Kalau nggak ada ini, jadi beban panas semua adanya di chiller. Tapi ini kan bisa terbagi ya. Maksudnya di sini ada initial pre-coolernya, pendinginan awal-awal. Nah di sini. Barulah gas cooler ini kita sebut sales gas. Nah gas yang kita akan kirim ke customer-customer menggunakan pipeline. Nah kita diminta, diharapkan, diharapkan self-gas ini memiliki 2.5 derajat Fahrenheit pada temperatur 870 PCA. Kita pengen gasnya itu memiliki kualitas seperti ini. Nah kemudian, kemudian di ada heat exchanger ini ya. Dia memiliki spesifikasi delta temperatur antara hot stream dan cold streamnya adalah 9 derajat Fahrenheit. Nah ini. Nah kita diminta berapakah temperatur yang ada di sini. Nanti simulasinya itu akan seperti ini. Ya teman-teman. Kalau sudah, kita coba langsung mulai. Jadi langsung ya pilih komposisinya. Saya ini dulu deh. Nah biar kelihatan enak. Ininya saya sampingin. Oke. Oke. Kita ini dulu deh. Nanti biar kelihatan. Nah komposisinya. Komposisinya adalah nitrogen. N2. Kita pilih ya. Nitrogen. Kita add. Berubah. Terus ada H2S. H2S. Kita masukkan. Add. Terus ada apa lagi? CO2. Carbon dioxide. CO2. Kita add. Nah baru kita masukin nih. C1 sampai C7. Oke. Nah C1. Nah ini. Perhatiin. Nah C1 ini. C1. Terus apa? C2. Sudah saya urutin nih. Propan. C3. Ya kan? Propan. Kemudian apa? ISO butan. Iso butan. Iso butan. Normal butan. Iso pentan. Abis itu normal pentan. Abis itu normal hexan. Dan terakhir normal heptan. Nah gitu. Oke. Kalau udah. Sekarang kita pilih lead package-nya. Peng Robinson. Kalau udah. Langsung masuk ke simulation. Oke. Oke. Sudah. Nah sekarang. Saya bisa dulu. Tidak. Tidak. Oke. Oke. Oke, sekarang kita ambil dulu feed-nya, Matriah Stream. Kita kasih nama A. Oke, feed. Oke, kita kasih nama feed. Nah, karena ini, satuan itu pakai satuan British ya, pakai satuan British. Ya kan, Fahrenheit, PSEA, segala macam. Sedangkan kita masih pakai satuan SI, saya ganti aja. Nah, British itu di sini nyebutnya field. Diganti semua satuannya di home, unit set, diganti field. Gampang. Oke, kemudian baru kita masukin. Temperaturnya 60 ya. Mungkin 60. Kemudian apa lagi? Tekanannya 900. PSEA 900. Kemudian flow rate-nya 3175. Pond mok per hour. Oke. Oke, kita unknown komposisi. Kita klik komposisinya. Edit. Nah, ini mulai banyak ya. Oke. Oke, kita dulu. Kita ini dulu deh. Kita ini dulu. Tinggal. Ininya kita. Oke, biar kelihatan. Kita antar ya. Saya ini dulu. Side by side. Oke, biar enak. Masukinnya. Oke. Komposisi edit. Oke, kan enak kalau kayak gini. Oke, kita masukin nitrogennya. Berapa nih? Nitrogennya 0,66 ya. 0,66. Oh ya, perhatiin. Ini satuan itu satuan mol fraksi ya. 0,66. Jadi nggak berubah. 0,66. H2S-nya 0,03. Terus CO2-nya 0,03. Kemudian metannya itu 75,75%. Kemudian etannya itu 17,09. Ketiganya 4,13. Isobutannya itu 0,68%. Normal butannya itu 1,01%. Isopentan itu 0,28. Normal petan itu 0,27. Normal hexannya itu 0,06. Terakhir, normal heptan 0,01. Nah, perhatiin. Karena kita persen, total harus 100. 1 x 10 pangkat 2. Ini 100, berarti sudah benar. Oke, kita oke. Nah, langsung ya. Langsung oke. Oke, kemudian kita lihat. Di soal. Setelah itu dia masuk ke separator ya. Berarti kita pilih separator. Ambil separator, taruh di sampingnya. Oke, kemudian kita klik separator. Nah, kayak kemarin separator itu ada inlet. Kasih nama outlet. Outlet-nya kita kasih nama VAP. In-nya liquid. Oke, dia sudah oke. Nah, seperti itu. Oke. 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 Oke, kemudian setelah keluar dari separator, kita masuk ke alat heat exchanger. Mana tadi paletnya. Keluar dulu lagi deh. Ini ada yang chat. Iya. Oke. Kemudian kita pilih heat exchanger. Masukkan ke sini. Oke. Kita ganti ya icon-nya. Nggak ganti pun nggak masalah. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Kita klik. Nah, kita ganti nama. Namanya pre-cooler. Nggak diganti pun nggak masalah. Namanya. Oke. Nah, tadi yang Vapor ya. Kalau dilihat di gambar. Di soal. Oke. Oke. Nah, kalau lihat di soal ini. Di soal ini. Di gambar. Si Vapor-nya ini masuk ke sisi cube. Nah, sisi cube nih. Sisi cube. Nanti baru yang dinginnya itu masuk ke shell. Berarti tadi yang Vapor ini kita masukkan ke dalam cube. Dalam cube. Berarti Vap. Oke. Kemudian keluaran ini masuk ke sini. Masuk menuju ke chiller. Kita kasih nama 2 chiller arusnya. 2 chiller. Oke. Nah, di soal asumsi press the drop-nya kita buat aja 5 PSI ya. 5 PSI. Press the drop-nya. Ini udah 5 PSI nih. Jadi nggak usah diganti satuan. Ini juga 5 PSI. Oke. Sudah, nggak usah ditakutik. Itu aja. Nah, terus gimana? Ada lagi nggak ini? Ininya. Kan yang media pendingin yang di shell-nya itu kan dari keluaran separator yang LTS ini. Sedangkan kita kan belum buat. Yaudah. Berarti keterangannya kita udah nggak bisa buat keterangan yang lain lagi. Cukup sampai ini aja. Biarin aja. Dia warnanya ini masih merah. Biarin aja. Kita lanjut. Berarti dari sini akan masuk ke chiller. Pendingin. Oke. Berarti kita ambilnya si cooler. Cooler. Kita ambil cooler. Oke. Cooler kita ambil. Kita klik. Nah. Inlet-nya to chiller. Oke. Outlet-nya. 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 Ini to chiller ini masuk. Outlet-nya adalah to LTS. Low Temperature Separator. Oke. Kita kasih nama. 2 LTS. Oke. Kita kasih nama energinya. E. Chiller. Delta P-nya. Delta P-nya. Ya. Kita samain aja lah ya. 5 PSI. Oke. Oke. Nah. Kemudian tidak diketahui energinya. Oke. Di soal ya. Kan nggak disebutin nih. Berapa temperatur keluarnya. Temperatur cooler ya. Justru itu yang akan ditanya nih. Tentukan temperatur inlet gas masuk ke LTS. Berarti temperatur di sini yang kita mau ditanya. Berapa? Temperatur ini berapa? Supaya didapatkan gas yang memiliki 2.5 derajat Fahrenheit pada pressure 870 PS IA. Nah. Itu yang kita ingin. Yang apa yang diharapkan. Oke. Karena kita nih nggak tahu. Ya udahlah. Kita trial-trial aja lah. Dululah. Kita asumsi ya. Asumsi. Ini. Yang 2 LTS ini temperaturnya itu. Kita asumsikan ya. 15. 15 Fahrenheit. Oke. 15 Fahrenheit. Biarin aja. Ini masih ini biarin. Karena ininya masih belum ini. Tapi yang penting di sininya sudah oke. Sudah oke ya. Nah. Kita masukin dulu nih. Temperatur keluaran dari si chiller itu 15 Fahrenheit. Kita masukkan. Nah. Baru kita ambil separator yang kedua. Si LTS. Nah. Kita kasih nama. LTS. Inlet-nya adalah 2 LTS. Nah. Keluarannya. Kita kasih nama apa. Namanya apa ya? Di soal namanya apa? 2 HE sama leak 2. Oke. Kita samain aja ke di soal. Vapornya 2 HE. Yang di bawah sini. Flick. Quit. 2. Oke. Oke. Perhatiin. Yang 2 LTS ini. Fapor fracknya itu 0,9 ya. 0,9432. Berarti ada campuran gas dan liquid. Tapi dominannya masih gas. Berarti nanti di sini juga ada nih. Kalau teman-teman di liquid ada laju alirnya. Seperti itu. Oke. Kemudian di soal. Baru nih. Pepper dari LTS itu masuk ke HE yang pertama. Yang si pre-cooler itu ya. Berarti kita balik lagi nih ke sini. Kita klik. Nah. Berarti buka di connection. Design nih connection. Ya. Shell side inletnya adalah si 2 HE. Yang ini nih. Nah ini nih. Ini ke sini. Ya. Dari sini kita masukin ke sini. Berarti kita pilih. Shell side inletnya adalah 2 HE. Keluarannya adalah sales gas yang akan kita jual ke customer. Oke. Nah. Kalau udah kita masukin. Commentnya apa? Masih under specified. Masih di bawah spesifikasi. Oke. Berarti kita harus masukin spesifikasinya. Nah. Perhatiin nih. Di soal. Ya. Di sini nih. Nih. Ada nih. Nah. Ini nih yang di merah-merah ini kuncinya. Jadi kita pengen temperatur antara hot stream dan cold stream itu adalah 9 derajat Fahrenheit. Itu dijadikan sebagai basis spesifikasinya. Nah. Caranya untuk masukinnya adalah teman-teman klik di buka di HE-nya lagi. Saya rapikan dulu biar enak dilihat. Ini sorry. Ini aspen kalau ini mau dibalik ya. Teman-teman klik di. Nih. Aduh. Tare. Nah. Klik di flow sheet or modify. Diklik tuh HE-nya. Flow sheet or modify di rotate. Tuk, tuk, tuk. Nah. Bisa rotate tuh. Nah. Baru bisa rotate biar rapi. Oke. Oke. Kemudian setelah itu, tadi kita mau masukin spesifikasinya 9 derajat Fahrenheit ya. Kita klik ini. Pre-cooler-nya ini. Alat pre-cooler-nya ini. Yang depan sini nih. HE yang ini. Klik. Masukkan spesifikasinya di mana? Di sini. Spek. Nah. Teman-teman lihat ya. Ada spek. Ya kan? Di bawah parameter ada spek. Tadi kan parameter kita masukin pressure drop. Di spek kita masukin nih. Nah. Kemudian di sini add. Ada toh data temperatur. Nah. Tadi apa? Mintanya itu data temperaturnya 9 derajat. Kita masukin dulu. 9 Fahrenheit. Nah. 9 Fahrenheit itu apa dengan apa? Antara hot stream dan cold stream. Itu antara arus yang ini nih. Two chiller. Dengan celest gas. Jadi kedua arus ini. Perbedaan temperaturnya pengennya 9 derajat Fahrenheit. Jadi dipilih aja. Two chiller. Sama celest gas. Nah. Kalau udah. Langsung semua tersimulasikan. Nah. Seperti itu. Nah. Seperti itu. Kita bisa tunjukin juga nih. Berapa energinya. Nah. Ini nolah energinya tuh. Ini aja di chiller. Di tube per hour. Seperti itu. Oke. Ini udah berhasil nih. Nah. Tapi tadi pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya. Kita pengen supaya celest gas kita ini memiliki due point tadi nih. Due point 5 derajat Fahrenheit pada pressure 870 PSI-A. Oke. Kita cek dulu spesifikasinya. Celest gas-nya itu. Celest gas itu yang ini nih. Nah. Kita cek. Pakai apa. Kelihat PT diagramnya. N plot. Oke. Kita performance plot. Nah. Kita cek. Tadi kita pengen apa. Pengen dia itu 5 derajat 870 PSI-A. Kita cari aja. 5 derajat. 5 derajat. Disini lah ya. 870 PSI-A. Dimana tuh. 5 derajat 870. Wah. Ternyata kemungkinan dia itu ada disini. Nah. Artinya gas kita udah bagus atau belum? Kan kita pengen ini dia due point. Due point itu kan warna biru ya. Garis biru ini. Sedangkan disini. Artinya gas yang kita punya itu masih jelek kualitasnya. Kalau misalkan itu kita kirim ke pipeline. Dia bisa mudah mengalami kondensasi sepanjang pipa pipeline. Nah. Kita gak mau hal itu kejadian. Ya kan. Gak mau. Kita pengen itu pada kondisi tadi. 5 derajat 870 PSI itu kita gak mau dicampuran. Tapi masih dalam kondisi ini. Gas yang disini. Area sini. Berarti ini belum benar. Nah. Berarti something wrong dong dengan simulasi yang kita buat ya. Ya kan. Sudah running tapi masih belum sesuai dengan target yang kita mau. Nah. Sekarang pertanyaannya adalah. Gas itu mudah mengalami kondensasi. Itu yang fraksi apa? Fraksi beratnya. Ya kan. Pasti hidrokarbon rantai panjang itu mudah mengalami kondensasi. Nah. Seperti itu. Artinya. Kita proses pemisahan fraksi beratnya itu belum optimum. Nah. Berarti di LTS ini temperatur yang tadi kita setting di awal 15 itu belum sesuai. Berarti kita perlu diinginkan lagi supaya benar-benar menghilangkan fraksi beratnya. Sehingga tidak mudah mengalami kondensasi gas kita saat dikirim melewati pipeline. Nah. Pertanyaannya. Berapa energinya? Apakah? Ini contoh. Contoh ya. Contoh. Misalkan saya buat ekstrim ya. Jadi 0 derajat Fahrenheit. Sorry. Saya 15 dulu deh. Teman-teman lihat ya. 15 ini energinya berapa? 1,73. 7. 10 pangkat. 6. DT per awal. Oke. Saya buat jadi 0 derajat Fahrenheit. Jadi 2,5 x 10 pangkat 6. Naik ya kan? Nah. Coba kita lihat lagi spesifikasi gasnya. Saya close dulu. Saya cek lagi nih sales gasnya. Enflot. Enflot. Nah. Saya lihat. Coba kita lihat. Wih. Ternyata kalau 5 derajat. Nah. Di sini nih. Ya kan? Masih ini. Tapi pertanyaannya. Kan kita pengennya due point ya kan? Kalau di sini kan berarti sudah lewat dari due point. Artinya gas yang kita buat terlalu bagus. Nah pertanyaannya. Apakah iya kita perlu yang buat terlalu bagus? Sedangkan customer hanya membayar sesuai dengan spek yang dimau. Ya kan? Kita buat bagus-bagus pun juga efek sampingnya tadi apa? Energinya juga gede kan? Teman-teman lihat. Kalau kita turunin temperaturnya makin tinggi, oke spek gasnya makin bagus. Bahkan melebih dari spek yang kita mau. Over spek lah istilahnya. Tapi nanti energy chillernya itu makin besar. Nah. Itu kan rugi di kita dong. Ya kan? Nah. Makanya kita dicari kondisi optimumnya. Disesuaikan aja. Sesuai dengan spesifikasi. sehingga kita dapatkan energy killer yang optimum mungkin. Se-optimum mungkin. Nah itulah tugas dari seorang engineer mendesain. Desain orang proses itu tujuannya kayak gitu. Mengkondisikan kondisi operasi yang optimum seperti apa. Melalui proses simulasi ini. Nah seperti itu. Nah caranya. Oke. Kita ini. Sekarang gini perhatikan. Nah di sini. Di sini teman-teman lihat nih. Di sini ada simbol bal 1 sama adj 1. Ini apa sih? Dan ada stream baru spek gas. Oke. Nanti kita simulasiin aja. Kita coba nanti teman-teman bisa tahu fungsinya buat apa. Oke. Kita lihat ya. Kita ambil stream baru. Tadi sesuai dengan contoh di soal. Kita kasih nama spek gas. Nah oke. Kemudian ada simbol B, simbol A. Kita ambil B itu balance. A itu adjust. Itu ada. Sekarang diambil. Balance itu yang mana nih. Nah ini nih. Balance ada tanda sama dengan. Nah diambil. Taruh di sini. Nah balance ya. Ini yang ada sama dengan. Terus adjust itu ini yang ada lambang kuncinya. Nah ini. Taruh di sini. Oke. Sekarang kita balance-kan dulu ya. Perhatiin. Oke. Inletnya adalah cellless gas. Outletnya adalah Outletnya adalah si spek gas. Nah disini apa tulisannya. Unown balance type. Jadi diketahui tipenya. Tipenya ada di parameter. Bukan di parameter. Pilih apa. Komponen mole flow. Nah apa sih artinya kalau komponen mole flow? Artinya adalah. Perhatiin. Coba lihat di worksheet. Nah perhatiin. Laju alirnya sama. Ya kan. Komposisinya juga sama. Jadi kayak meng-copy paste. Disamakan. Tapi otomatis terus-terusan sama. Ketika ininya berubah. Dia akan ikut berubah. Sudah terhubungkan. Sudah terkoneksikan. Seperti itulah. Nah. Contoh. Misalnya kita ganti cuma mesh flow-nya. Kalau mesh flow-nya. Berarti kalau dilihat ya. Cuma laju alirnya aja nih. Tapi komposisinya. Nggak ini. Mesih kosong. Yang di spek gas-nya. Nah. Kita pilih tadi yang komponen mole flow. Komponen mole flow. Sehingga komposisinya sama. Laju alirnya juga sama. Seperti itu. Oke. Jangan lupa. Ini kita balikin dulu ya. Ke angka 15. Karena sesuai di awal lah. Ceritanya. Oke. Oke. 15 ya. Jadi balikin. Sekarang. Nah. Karena kita udah punya. Komposisi tadi tuh. Komposisi tadi. Ya kan. Komposisi udah sama nih. Nah. Kita masukin nih. Tadi. Kita kan speknya itu kan pengennya tuh. Due point pada. Tekanan. 8. 70. PSIA. Ya kan. Due point. Kalau due point itu. Berarti fapor praksinya. Kita tulis sebagai vapor. Nah. Ternyata. Due point-nya itu adalah. Di sini nih. Angkanya 15. Jadi. Spek gas kita itu. Dia itu due point-nya itu di temperatur 15. Padahal kita maunya tadi di temperatur 9. Oke. Berarti. Kita akan melakukan justifikasi. Meng-setting temperatur yang di sini nih. Yang di stream to LTS. Supaya di spek gas ini. Spek gas ini. Ini yang temperatur yang warnanya hitam ini. 15. somatnya hitam ini. Berubah menjadi 5 derajat Fahrenheit. Nah. Seperti itu. Kita klik adjustnya. Jadi adjustnya itu gampangnya gini. Misal nih. Kita mau memanaskan air. Dari 30 derajat ke 70 derajat. Laju alirnya airnya itu tuh misalkan 1 ton. Kita butuh laju pemanasnya itu misalkan butuhnya itu 200 kg per hour. Nah. Kalau airnya kita naikin jadi 2 ton. Logikanya kan kita harus menge-justifikasi perubahan laju alir pemanasnya. Ya kan? Kita naikin sampai 2 ton. Karena kan 2 kali lipat tadi. Nah. Seperti itu. Sama. Adjust itu seperti itu modelnya. Nah. Makanya kalau teman-teman lihat di sini nih. Perhatiin. Adjust variable. Adjust variable itu variable yang kita ubah. Mau apa? Nah. Variable yang mau kita ubah itu adalah di sini. To LTS. Jadi kita pilih nih. Streamnya. 2 LTS. 2 LTS. Nah. Kita pilih. Yang mana? Temperatur. ST. Temperatur. Kita select. Oke. Ya. Kemudian targetnya apa? Supaya apa? Supaya targetnya ini, spek gas di sini ini tadi yang temperatur ini jadi 5 derajat. Bukan 15,3. Oke. Berarti kita pilih. Streamnya ini adalah spek. Spek gas. Mana spek gas. Nah. Yang mau kita ini apa? Tempe ratur. Select. Jangan ditulis ya. Specific targetnya jangan ditulis. Nanti itu kita ini. Nah. Sekarang buka dulu di parameter. Nah. Jadi metode justifikasi itu dengan metode second. Kalau teman-teman belajar matematika teknik, kan ada perhitungan logaritma second. Kita hitung sampai dia convergent. Ya kan? Nah. Itu sama. Nah. Jadi ini. Nah. Kita masukin nih. Iterasi. Kita diiterasi sampai berapa sampai dia convergent. Kita iterasi. Maksimum iterasi kita buat lah. Ya. Yang banyak lah ya. Yang ngitung komputer ini gak masalah. Nah. Kita pengen toleransi. Toleransinya itu mau berapa. Jadi. Misalkan 0,18. Kalau si ISIS ngitung dapatnya. Tadi kan target 5 derajat. Maksudnya ISIS ngitung dapat 5,18. Berarti dianggap sudah selesai perhitungannya. Karena toleransinya cuma 0,18. Nah. Tapi kita kecilin lagi aja. Misalkan 0,01. Step size-nya adalah kita masukin aja. 0,1 lah ya. Gak masalah. Nah. Kemudian ini minimum maksimum itu. Jadi kita harusnya sudah punya batasan. Nih. Temperatur di sini itu kira-kira kita estimasi. Kisaran temperaturnya kira-kira ada di range berapa ya. Tadi kan kita kan maksimum udah 15 tuh. Sama tadi kita juga 10. 10 itu kan. Eh. Sorry. Kita tadi 0. Persepat masukin 0. Itu kan temperaturnya. Apa. Spek gas-nya terlalu over spek. Nah. Berarti. Range-nya itu. Nilai temperatur di sini itu antara 0 sampai 15. 0 sampai 15. Nah. Yang di sini. Yang step size itu. Artinya nanti hasilnya akan menghitung dari angka 0. Dicek. Berapa. Terus 0,1. 0,2. 0,3. Terus sampai 15. Nah. Ini step size itu maksudnya hitungan yang tadi. Step-step perhitungannya. Nah. Kemudian kita klik connection. Nah. Targetnya adalah 9. Parang naik. Nah. Biarin. Dia lagi ngitung. targetnya di sini adalah. Tadi. 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 targetnya adalah. Tadi targetnya adalah. Entah. Saya ignore dulu. Sorry. Targetnya tadi 5. 5 derajat pernet. Bukan 9. Maaf. Tuk. Kita balikin dulu. Tadi kan mula-mula 15 ya. 15. Oke. Nah. Ini tadi speknya itu adalah si. Sorry. Di adjust ini adalah tadi berapa? 5 ya. Oke. Kita. Kita kan dia ngitung. Apa nih? Tadi ngomong ya? Bentar. Tadi ngomong. Tadi ngomong ya? Tadi ngomong. Bentar, aku agak aneh yang nge-just. Bentar ya, saya dilihat dulu di adjustnya. Ada yang suka nge-hank, nge-just itu. Saya balik dulu aja ya. 15,3, oke. Ambil adjust lagi, coba saya ambil adjust lagi. LTS, temperatur, select. Kemudian targetnya adalah di spec cash-nya. Nah, kayak RST. Oke. Oke, parameter saya ikan 0,1 dulu lah ya. Sec cash-nya sama, 0,1. Di sini range-nya, minimumnya 0, maximumnya 15. 13, operasinya, 7x, key connection, ini tadi 5 ya. Tendiri dia malam. Tidak ada. Coba ganti 9 Coba ya 9 Oke, sekarang ganti 5 Oke, dia nggak bisa langsung Step-step, oke Sudah bisa, nah ini, jadi sudah 5 ya Nah kalau kita lihat disini Nah itu 4,99 Sudah mendekati 5, jadi kita Sudah dapatkan spegas yang kita mau Dan dia Temperaturnya itu didinginkan Sampai 4,664 Jadi supaya mendapatkan spek gas yang kita Mau, kita harus didinginkan temperaturnya Ini sampai 4,664 Derajat Fahrenheit Seperti itu Ya, 5 Target 5, tapi tadi bertahap Saya tadi adjustnya itu Nggak tahu apa, tadi langsung Kalau langsung ke 5 dia ngeheng dulu Jadi saya tadi 9 dulu, saya turun lagi 5 Nah itu Sudah 5 ya mbak Nah lihat, sudah 5 Oke Oke Silakan kalau ada yang mau tanya Dulu Yuk silakan Masih ada 20 menit Sebelum kelas berakhir Bisa lewat mic ya Sudah saya Allow participant Can unmute Silakan Ya Permisi kak Mau tanya untuk kak Denny Untuk ketanyaan Trial buat LTS nya tadi Berarti sebelum kita adjust Harus Tahu range dulu kan kak ya Iya betul Masukin Masukin Jadi kayak trial and error Beberapa kali Baru bisa kita Betul Iya betul Jadi kan tadi kan saya Ini aja kan Awal 15 15 kan Apa masih Under spesifikasi Natural gas nya Saya buat aja Temperaturnya saya ekstrimin Turunin coba 0 Oh ternyata 0 Over spesifikasi Oh yaudah Berarti simpelnya 0 sampai 15 Sudah gitu Seperti itu Sebenarnya kalau Makin bagus Kita tahu Range nya makin Mendekati aktual Perhitungan Si high six itu Ngitungnya gak terlalu Panjang Kan kalau Range nya semakin Panjang kan Berarti kan Dia Iterasinya kan juga Butuh waktu ya Nah itu Seperti itu sih Oke Makasih kak Iya Ada yang mau nanya lagi Silahkan Open mic ya Yang mau tanya Biar enak Diskusi Oh ya Mas Denny Untuk kemarin Yang kuis Jawaban Kuis nomor 1 2 3 itu Jawabannya sudah ada Mas Denny Dari Mas Denny Oh udah ada Udah ada Nanti saya kirim deh Nanti Untuk yang Apa Kuis yang kedua Nanti coba Dikerjain tuh Ada ranking Steam power plan Lebih gampang sih Nah itu Ini Oke oke Cuma sampai Batas ini aja Gak usah sampai Excel nya ini Gak usah Cuma sampai Ngitung ini aja Udah sampai ini selesai Oh jadi dari Halaman 47 Sampai 49 ya Iya Cuma dari Satu Ini halaman pertamanya Kedua Ketiga Udah Itu aja Nanti Spreadsheetnya Pas pertemuan Ketiga Saya jelasin Seperti itu Oke 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 Saya coba Silahkan Silahkan ada yang mau nanya Kira-kira Jadi Intinya adalah Di simulasi ini Di awal itu Kita Gak tahu nih Temperatur yang disini Ini berapa Kita trial 15 Ternyata Kalau kita melihat Dari PT diagram itu Kalau kita Cek Tempat Apa Tekanan 870 PCA 9 Dari Itu dua fase Artinya Kalau kita Gas ini kita Kirim Ke pipeline Insya Allah Nanti Pipeline Itu tersumbat Sama hidrokarbon Berat yang Terkondensasi Nah Dari situ Berarti Ada yang salah Berarti Proses pendingan Di sini Belum Sempurna Karena masih Banyak Rantai hidrokarbon Rantai panjang Yang tercarry over Ke sales gas Nah Tapi pertanyaannya Berapa yang optimum Tadi kita Trial 0 Bisa Tapi hasilnya Terlalu Over Spesifikasi Dan energinya itu Juga jadi gede Energy chillernya Buat apa Kita Ngabisin Energy terlalu besar Ya kan Tapi customer itu Membayarnya itu Sesuai dengan spek aja Nah itu Maka kita cari Kondisi yang optimumnya Berapa Dengan menggunakan Adjust Dan balance ini Kalau balance ini Lebih ke Disamakan ya Disamakan Baru habis itu Baru kita Nge-just Kita pakai ini Fungsi matematik Adjust Seperti itu Oke Ada lagi Dari teman-teman Yang pengen Tanya Jessica Maksudnya Include kemarin Maksudnya gimana nih Ya mungkin nanti Ya videonya kali ya Kan biasanya videonya Perhari ya mas Ya perhari Oh materi Tinggal Hari ini sudah Dishare kok Di grup Sudah 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 Oh ya Sudah Include kemarin Satu ini Oke Ada yang mau nanya Silahkan Yang mau nanya Yuk Jadi simulasi ini Masuknya ke reaksi 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 Itu kan Itu kan Kalau orang Teknik Ngitungnya kan Ini dari Enthalpinya ya Enthalpinya ya Enthalpinya produk Dikurangi Enthalpinya reaktan Nah itu nanti Kita masukin tuh Stoichiometri reaksinya Berapa Nanti Enthalpinya berapa Nanti Heisis akan Ngitung Sendiri Itu Endotermis Atau Exotermis Tapi nanti Ada notifikasinya Menunjukin Dia itu Exotermis Atau Endotermis Ada Oke Baik mas Terima kasih Oke Nanti itu hari keempat ya mas ya Saya gak bisa Banyak menjawab ini Nanti hari keempat lah Kita banyak diskusi Tentang itu Oke Dari teman-teman yang lain Ada lagi Sebelum kita tutup nih Masih ada Sudah 15 menit Sebelum kita tutup Kita buat diskusi nih Wah itu tadi berarti Cuma simulasinya Cuma bagian merah ini Doang mas ya Mas Iya bagian merah itu doang Ini masih banyak Iya Iya Itu contoh di Natural gas processing Nah itu Ini Banyak Ya Intinya sih kita Inilah Apa Ya ini Du point ini Salah satu penting ya Karena tadi Kalau misalkan Kamu ngirim ke pipeline Du pointnya itu Overspecifikasi Bisa jadi kemungkinan Nanti Pipeline-mu itu tuh Ter Di dalam itu Hidrokarbon rantai panjangnya Terkondensasi Ya sama Tadi kemarin ada Apa Peserta yang cerita Dia di Apa Di CNG aja Di separatornya aja Bisa Tersumbat ya Gara-gara Kayak ada Oli-oli Minyak-minyak gitu Nah sama Di pipeline juga sama Kamu bisa bayangin loh Pipeline sepanjang itu Ngelewatin Apa Rawah-rawa Laut Segala macam Kalau udah tersembat Repot Benerinnya Nah itu Makanya itu Du point itu sangat penting Sebelum dikirim Bener-bener Oke Mas Denny Ini ada yang nanya Di chat Maaf izin tanya Lewat chat Soalnya di rumah Lagi rame Gak bisa Panemik Oke gak masalah Kalau flu udah Mengalir melalui pipa Kan ada pressure drop Nah untuk kasus ini kan Kondisi Du point Du point Jika gasnya Didistribusikan Ke tempat yang jauh Dan tekanannya turun Apa nanti Fasenya gak berubah mas Oke Sekarang kita lihat Kita lihat Di sales gas Perhatiin Nah Biasanya nanti Dari sales gas ini Akan masuk ke Kompresor Dinaikin lagi Tekanannya Ya Kalau teman-teman Lihat tuh Di PFD ini Dia dari sini nih Lihat nih Kesini Ke mana nih Kesini nih Ya gasnya itu Dia masuk ke Arat ini Kesini ke Kompresor Nah ini unit Kompresi nih Jadi sebenarnya Abis plan ini tuh Biasanya nanti ada Kompresi untuk Dinaikkan tekanannya Biar tekanannya tinggi Baru masuk ke Part plan Nah tapi kan Di kompresor itu kan Tidak ada Perubahan fase ya Dia kan cuma Fungsinya naikin tekanan Ya kan Nah tapi kan kita Nggak bisa Menentukan tuh Sepanjang jalan itu Apa ada Apa ya tadi Masukin ke dalam Pipeline Pipa presiden Turun-turun Turun-turun Kalau misalkan Tiba-tiba dia Sampai 870 PCA Turun tekanannya Itu tiba-tiba Temperaturnya itu Ngedrop juga tuh Gara-gara Ngelewatin Misalkan pipeline itu Ngelewatin laut Atau ngelewatin sungai Ya kan Yang dia itu Dalam sungai Jadi basah terus Jadi dingin Ya kan Nah kan berarti nanti bisa Pasnya berubah Ya kan Jadi Biasanya ini Due point ini Sudah kesepakatan Kesepakatan dari si Apa Dari si Customernya Sama kesepakatan Dari si Distributor gasnya Nah itu Tapi itu Angka segitu Dapatnya juga dari kalkulasi Dia mengestimasi Kalau komposisi segini Laju alir segini Pipanya segini Nanti presiden dropnya berapa Nah itu nanti Diitungin tuh Bisa Kira-kira nanti Sampai di customer itu Temperatur sama presidenya berapa Nah dia pengennya Sampai temperatur segitu Nggak ada terkondensasi Nah itulah Kita disuruh mikir Gimana caranya Biar nggak terkondensasi Nah itu Di setting Seperti itu Oke Ada lagi Yang mau ditanyain Yang Baru semester-semester 2 nih Mana ya kemarin Semester-semester 2 Saya pengen tanya dong Paham nggak nih Kira-kira sampai sini Kemarin mana ya Mungkin Saya lupa kemarin siapa namanya Iya Oke Oke ada yang mau tanya dulu Kira-kira Masih ada sisa berapa menit lagi mas Masih 10 menit sih Oke Oh ada yang nanya nih Adjust operable Stop at specified minimum Itu gimana ya Nah Kalau tadi tuh Tadi juga kan saya sempat error ya Coba kalau sempat error Di-ignore dulu aja Saya dari awal aja deh ya Saya penunjukin Nge-just Nge-just itu kadang suka error-error gitu Kita balikin dulu ya Tadi kan 15 LTS Mula-mula Oke Kita ambil dulu Ini Biasanya sih kalau Udah error-error ini Saya delete Saya masukin ulang lagi Terus saya normalkan lagi Kondisinya kebalikin ke awal Tadi temperaturnya Oke Yang mau di-adjust kan To LTS Ya kan Klik Temperatur Baik Kemudian Targetnya Targetnya Itu adalah Si LTS GAS Ya kan Saya Temperaturnya ya Temperaturnya ya Temperaturnya juga Oke Sudah Kemudian Parameter 0,1 1 Minimumnya Kita buat 0 15 Terus ini 1000 kali Nah Coba mas Target value-nya itu Jangan langsung 5 Tapi dibuat dulu 9 Tadi juga awal saya Langsung 5 tuh Error terus Dibuat dulu 9 Sampai dia convergen Dia lagi ngitung tuh Tuh Dibawah dia ngitung Ya kan Tuh Dia ngitung Terus Terus Oke Minimum Bentar Eh sorry Salah ini ternyata Adjustnya bukan di Sales case Tapi di Pegas Sorry Sorry Nah ini Nah oke 9 ya 9 udah oke Kemudian kita ganti Ke 5 Baru Tan-tan Coba tadi Koneksinya mas Pastiin koneksi udah bener ya Jadi yang di Just itu LTS Target ini Itu tuh Spek gas Yang ini Takutnya kayak tadi Kayak saya ini Salah kesini Sales case Coba diperhatikan dulu Koneksi-koneksinya Oke Gimana mas Udah mungkin coba Dini ya Sudah hijau katanya Oke 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 Ada yang mau nanya lagi Kira-kira Ayo satu pertanyaan lagi nih Sebelum kita tutup Mas Dika Rianto Open mic dong Saya pengen Halo mas Halo mas Halo mas Iya mas Saya mau tanya Mas Cintanya Balance and adjust Kan digunakan Buat Kita trial Untuk mencari Kondisi T Agar Spek gasnya Sesuai keinginannya mas Iya betul Nah Kalau misalkan Udah ketemu Kondisi T tadi Seperti Yang tadi Misalkan udah ketemu 4 derajat Berarti kita Harus nambah Puller Agar seluruhnya turun Gak usah Kan udah ada ini Sebelumnya kan udah ada Chiller nih Alat ini Untuk nurunin Temperatur Udah ada kan Nah itu Gak usah Karena depannya itu Udah ada Chiller Seperti itu Makasih mas Oke Oke Mungkin udah gak ada lagi Yang ditanyakan Terima kasih mas Denny Untuk hari ini Terima kasih teman-teman Untuk hari ini Kita lanjut lagi Di minggu depan ya mas Denny Sabtu Oke siap Siap Silahkan Kalau ada yang mau Kalau ada yang mau diskusi Silahkan Diskusi di Apa di Grup aja Ini ada yang Apa nih Oke Terima kasih Oke Nanti teman-teman Kalau misalnya Ada yang tahu jawabannya Nanti Tolong dibantu ya Teman-teman yang lain Kalau misalnya ada Yang tanya di grup Gak masalah Kita buka Diskusi Jadi grupnya Gak sepi juga Oke Oke Terima kasih Mas Denny Oke Ya selamat Sama-sama mas Assalamualaikum Waalaikums Pict gan незa Ashamdulillah Assalamualaikum 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 Terima kasih.